Tau bener atau enggak kata Mas Uci, atapnya runtuh Semua yang ada disitu meskipun enggak 100% meninggal di tempat Tapi akhirnya mereka semua itu meninggal Katanya begitu, wah Ci serem banget Ci Sandang kelawan Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Isti dan suaminya Mas Rohman Mbak Isti menceritakan tentang pengalaman keluarganya waktu itu sama Mas Rohman Sewaktu ya belum lama mereka menikah dan belum dikaruniai anak Jadi masih mereka berdua ya Kejadiannya itu juga lumayan cukup lama tahun 96 Jadi waktu itu Mbak Isti sama Mas Rohman itu menikah Kurang lebih sekitar udah hampir 2 tahun Dan mungkin karena Mas Rohman dari zaman muda dulu Mereka itu udah sama-sama orang pasar Jadi ya nyari uang gitu ya Itu kayak mereka belum menikah Tapi udah bekerja sama seperti itulah Dagangannya apa enggak diceritakan Tapi yang jelas dua-duanya itu sama-sama Orang pasar lah Nyari duitnya itu di pasar Terkumpulah sejumlah uang waktu itu Dan akhirnya mereka menikah Sama mereka menikah pun masih berkecimpung Dua-duanya itu di pasar Dan itu rejek itu nambah-nambah Itu rasanya tuh kok cepet banget Sampai akhirnya apa Terkumpul lagi sejumlah uang Yang lumayan cukup banyak waktu itu Dan muncullah obrolan Dek Mas Rohmannya gitu ya Misal sorry-sorry kebalik Si Mbak Isti nya ngomong ke Mas Rohman Mas kita kan udah ada uang nih Gimana kalau kita beli rumah aja Katanya begitu Nah waktu itu Mas Rohman masih ngikut sama Mbak Isti Eh ya gak apa-apa kata Mas Rohmann Itu malah bagus kita itu bisa mandiri Dan ya sekaligus gak ngerepotin orang tua Kamu deh gitu Masih setuju katanya Tapi apa uangnya cukup Ya uangnya sih kayaknya cukup Mas Ya kita nyari rumahnya kan gak yang gedong Rumah gede kayak gitu tuh enggak Ya sedapannya aja Mas rumah-rumah tua Rumah second kayak gitu ya Gak apa-apa gak harus bangun dari awal Kata si Mbak Isti Oh ya sudah kalau kayak gitu Nanti kita coba cari ya Waktu pun berjalan Mereka pun mulai nyari-nyari rumah Nyari-nyari rumah Rumayan cukup lama Hampir satu bulan nanya-nanya Ditunjukkan beberapa rumah Cuman gak cocok Satu gak cocoknya Jalanannya itu terlalu sempit Lokasinya itu gak strategis Ada yang bagus Harganya itu mahal gitu Aduh Kayaknya gak cocok deh Banyak gak cocoknya Hampir satu bulan Sampai akhirnya Suatu hari Salah satu temannya Mas Rohman itu dateng Ngomong ke Mas Rohman Man kamu lagi nyari rumah ya Iya aku lagi nyari rumah Dateng ke rumahnya Mbak Isti ya Berarti yang itu Iya aku lagi nyari rumah Nah kebetulan Ini misalkan namanya Si Mas Oji gitu aja Si Mas Oji Nawarin seperti itu Nah kebetulan Man di rumahku Eh di rumahku Di tetanggaku Itu ada rumah Mau dijual Cuman ya Itu tuh rumah tua Bukan rumah baru Kan Mbak Isti ada disana juga Ya gak apa-apa Mas Katanya begitu Yang penting Masih bagus Yang penting Yang masih layak huni lah Oh iya ini masih layak huni Rumah tersebut Memang masih ditempatin kok Katanya begitu Oh masih ditempatin ya Wah bagus Mas Mbak Isti nya ngomong kayak gitu Jadi Bukan beli rumah kosong lama Apalagi itu rumah tua gitu kan Ya ada pikiran-pikiran Nanti rumahnya angker Atau gimana Cuman karena itu tadi Dibilang Rumahnya itu masih ditempatin Sama ya Pokoknya penghuni terakhir disitu ya Mbak Isti pun tertarik Ya Mas Rohman Nurut-nurut aja Waktu itu Ya udah terserah kamu Dek Akhirnya apa Yuk kita tengokin aja rumahnya Akhirnya mereka pun pergi Bertiga Nengokin rumah tersebut Ketemu sama yang mau jual rumahnya Ketemu sama yang penghuni rumah tersebut Iya ini pengen tak jual Soalnya ya Kami butuh Modal waktu itu Dan Rencananya si uang ini Nanti sebagian Tak beliin rumah lagi Yang agak sedikit kecil Nanti sisanya itu Tak pakai buat modal Kata itu Oh ya sudah Ngebuka harga waktu itu Sekian-sekian Intinya Mbak Isti sama Mas Rohman Itu setuju Harganya itu masuk Di tabungan ada Dan ada lebihnya Ternyata rumahnya Nggak Nggak terlalu mahal-mahal banget Mungkin karena Yang jual itu juga Butuh uang kali ya Jadi harganya itu Bisa ditekan Serendah-rendahnya Nah Gambaran dari rumah Oh ya singkat cerita Rumah itu pun dibeli Cuman Yang ngejual tadi Itu minta waktu Satu bulan Kami minta waktu Satu bulan ya Ya nggak apa-apa Kata Mbak Isti sama Mas Rohman Nggak apa-apa Mas yang penting ini Sudah selesai semuanya Clear Dan Gambaran rumahnya itu adalah Rumah tua Mungkin dibangun Sekitar tahun 60-an Waktu itu Jadi Di tahun 90-an Ya kurang lebih Sudah sekitar Hampir 30 tahun lah Rumah itu berdiri Bangunannya masih Lumayan bagus Kayu-kayunya Kusen-kusennya Juga kondisinya itu Bagus Nggak yang berayap Atau gimana Kondisinya bagus Cuman memang ada Satu bagian Di samping rumah Jadi dulu Neneknya itu tuh Penjual beras Waktu itu Nah itu tuh kayak Dijadiin gudang Kayak dijadiin warung Bertahun-tahun Karena neneknya Udah meninggal Akhirnya Ruangan tersebut Itu kosong Dan kayak Dijadikan gudang lah Seperti itu Ya PRnya itu Mungkin itu doang gitu Paling kita ngerapiin Gudang ini Kondisi temboknya itu juga Masih lumayan cukup bagus Disana juga terang Karena gentengnya itu Masih pakai Ada genteng-genteng kacanya Jadi cahaya matahari itu Nembus ke sana Dilihat dari belakang Begini itu Karena dari depan Pintunya ditutup ya Dilihat dari belakang Belakangnya nyambung Itu kelihatan Oh ya sudah Nggak apa-apa Ini mungkin bisa kita pakai Mas buat Naruh dagangan kita juga Cocok banget lah Indinya Akhirnya apa Udah selesai semuanya Dan sebelum kita Lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa Kami mau mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Untuk kawan-kawan subscriber Semuanya Terima kasih Untuk kawan-kawan Yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga Buat kawan-kawan Yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Nggak lupa juga Terima kasih banyak Buat kawan-kawan Yang udah ninggalin komentar Kawan-kawan Yang udah join Jadi membershipnya Lapak Horror Serta kawan-kawan Yang udah ngasih support Dalam bentuk supertanks Kelapak Horror Terima kasih banyak semuanya Semoga semua Kebaikan-kebaikan itu Nanti dikembalikan lagi Ke kawan-kawan Menjadi sesuatu Yang lebih besar Sesuatu yang lebih Berarti Sesuatu yang lebih Bermanfaat nantinya Amin Kita lanjut lagi Mbak Isti Bayarin rumah tersebut Udah selesai Singkat cerita Kurang lebih sekitar Satu bulan kemudian Sesuai dengan Perjanjian waktu itu Penghuni lama pun Akhirnya pergi Penghuni lama pergi Itu ada kesempatan Udah Ini kita beres-beresin dulu Kita bersih-bersihin dulu Ngundanglah beberapa tukang Dikerjakan kurang lebih sekitar Satu minggu Cuma kayak buat ngechat Kayak gitu ya Karena gak ada kerusakan Yang parah waktu itu Cuma ada Lobang-lobang di tembok itu Ditambalin Begitulah Sama Tukang tadi itu Buat ngerapiin Yang ada di samping Di samping itu juga Minta dicat Tapi memang ada Beberapa benda Di sana Kayak kayu-kayu Kayak gitu Enggak dibawa Sama yang punya rumah Kalian udahlah Taruh sini aja Kami juga bingung Mau taruhnya Dimana ya sudah PR lagi Buat mbak isti Sama mas Rohman tadi kan Tapi akhirnya apa Udahlah sementara ini Ini kan kayu Itu kayak cuman Diberdiri-berdiriin Gitu doang Ditaruh-taruh di pinggir Seperti itu Udah selesai Ditempatin lah Rumah tersebut Rumah itu Lokasinya sama Mas Oji Itu deket Nah Jadi Mas Oji pun saat itu Ikut bantuin Segala macem gitu ya Dia kan juga dapet Persentase juga dapet bagian Tinggal lah Mbak isti sama Mas Rohman Di rumah tersebut Seneng banget Diadain acara selamatan Dan yang lain Ritual-ritual kayak gitu Sesuai dengan budaya Setempat itu Nah ini mbak isti sama Mas Rohman itu Nggak nyebutin Dari daerah mana ya Dibilangnya hanya Dari Jawa Tengah Seperti itu Udah Ditempatin lah Rumah tersebut Awalnya semuanya itu Baik-baik aja Nggak ada masalah Sama sekali Rumah yang cukup nyaman Dan waktu itu juga Mbak isti sama mas Rohman itu Cepat kenal dengan Para tetangga Tetangga pada main Oh jadi PRnya Cuman Ngapalin nama-namanya itu Siapa aja gitu Tapi dalam kurun waktu Yang lumayan cukup cepat Mbak isti sama itu Udah banyak tamu Di sana lah Kalau malem mas Rohman itu Juga ya Sesekali nongkrong Depan rumah Kayak gitu di terasnya Karena rumahnya juga Sama jalan itu Nggak terlalu jauh Halamannya itu Nggak terlalu luas Waktu itu Kurang lebih sekitar Satu bulan Mereka menempati rumah itu Mbak isti tuh Udah mulai kepikiran Mas Barang-barang yang ada Di sana Di tempat ibu Kita mulai Pindah-pindahin Mas yuk Ayo-ayo Kata mas Rohman Ayo Kamu udah ini Udah siap nih Pindah kesini semuanya Iya mas Aku udah siap Kata si mbak isti Mbak isti pun Jarang Terus terang Tinggal satu bulan Tapi dia tuh jarang Survei ke Rumah kecil yang ada Di samping itu ya Nah kali ini Mbak isti pun Iseng-iseng Aku mau kesana Tapi baru Apa namanya Masuk beberapa langkah Dia itu ngerasain Kok ada sesuatu Yang beda ya Kok aku agak sedikit takut Apa karena pintu depannya Nggak dibuka Ini kalau pintu depannya Dibuka pasti Enak deh Karena terang Gitu kan Mbak isti pun Dipaksakan Masuk kesana Itu hawanya Udah beda banget Bener-bener Kok aku merindih Ya Pikir mbak isti Alah udahlah Nggak apa-apa Akhirnya pintu depan pun Dibuka Blak gitu kan Pintunya kayak pintu gudang Begitu Udah langsung Masuk Langsung terang Suasana pun Berubah Sampai akhirnya Ya itu tadi Mbak isti juga Nggak mau lama-lama Buka pintu itu Cuman kayak Nyapuin yang ada Di depan Disitu Karena di dalam Yaitu masih ada Beberapa benda Disapu itu Lumayan susah Akhirnya di depan Itu disapuin Nah setelah itu Ditutup lagi Pintunya Mbak isti pun Jalan ke belakang Saat jalan ke belakang Mbak isti itu Ngerasa Orang kalau Ngerasa gitu ya Kalau misal kita Petak umpet Pikirnya Mbak isti Terus Kita itu Ada feeling Oh ini pasti Ada yang ngumpet Disitu Pasti Itu kan Biasanya Kuat ya Perasaan tersebut Itu kuat Nah hal itu Dirasakan sama Mbak isti Dia lewat Kesana Kok aku Ngerasa Gudangnya itu Nggak Nggak Polosan Lempengan gitu Nggak Tapi kayak ada Sekat-sekatnya Ada pintunya Daun pintunya itu Juga udah pada Ilang Nggak ada Waktu itu Jadi cuma tinggal Kusennya doang ya Bingkai pintu doang Hanya itu Ini kan beberapa Sekat Ada tiga Sekat waktu itu Mbak isti Ngelewatin Sekat dari yang Paling depan Ke ruang tengah Disana Nanti ada Sekat lagi Baru ke belakang Baru keluar Nah Saat dari yang Depan Menuju ke tengah Mbak isti Itu ngerasa Kok aku Ngerasa kayak Di belakang itu Ada sesuatu Disana Kayak ada sesuatu Yang lagi duduk Kayak ada sesuatu Yang lagi Jongkok Mbak isti kan Takut langsung Dia tuh langsung Buru-buru Ke belakang Sana jalan Begitu sampai Di belakang Dia nengok ke belakang Begini Masuk ya Nengok ke dalam Dilongok begini Kok aku ngerasa Kayak ada yang Ngumpet disana Ternyata bener Mbak isti lagi Ngelongok begini Itu disana Di depan Lumayan cukup gelap Hanya cahaya Dari genteng-genteng Itu Ada yang Ngelongok juga Di dalam Itu siapa Mbak isti kan Narik badan Ngelongok lagi Si itu pun Ngelongok juga Sampai dua kali Mbak isti itu lari Mas 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 Ini mbak isti sama mas Rohman Itu lagi gak kegiatan Di pasar Udah pulang Jam dua siang Waktu itu Mas Rohman pun Di rumah Dipanggil Mas Mas Kenapa Kenapa Mas Disamping itu Kayak ada orang Kata si mbak istinya Nah ada orang Gimana Gak mungkin lah Beneran mas Tadi aku ngelongok Dia tuh juga ngelongok Orangnya kayak gimana Gak tau aku Gak jelas Mas karena di bagian yang gelapnya Disana Akhirnya mas Rohman pun Kesitu Nyamperin juga Dicariin di ruangan itu Yang gak ada apa-apa Udah Awalnya mereka tinggal disitu Kan gak ada sesuatu yang aneh Ini baru pertama kali Ada interaksi lah Yang dialami oleh mbak isti tadi Interaksinya tuh seperti Ada yang nongol Mbak isti pun jadi mulai Ada Rasa takut Mas Kok aku takut ya mas ya Lo takut kenapa Katanya Beneran mas Aku tadi tuh Gak halusinasi mas Aku itu beneran Gliat ada yang ngelongok Udah lah Gak usah dipikirin Yang namanya kayak gitu Itu kan tempat juga Lama gak ditempatin Dek Udah Biarin aja Nanti kalau misal Udah diisi sama Barang-barang kita Dianya juga mungkin Nanti akan ngerasa Gak nyaman Habis itu ya Dia itu akan pergi Kata si mas Rohman Sesimpel itu kok Kata mas Rohman Oh yaudah mas Kalau kayak gitu Akhirnya apa Barang-barang Yang tadinya Nanti gitu Itu dipercepat Yaudah mas Dipindahin aja secepatnya Oke oke Ada beberapa orang Dibantuin sama Kuli-kuli Begitu diangkutin Barang-barangnya Dimasukin ke dalam Rumah tersebut Kedalam bangunan tersebut Udah Malam harinya Mereka pun Tidur Mbak Isti itu Masih agak sedikit Was-was Waktu itu Sampai akhirnya Tertidur Kurang lebih sekitar Jam 10 malam Mereka tertidur Jam 2 pagi Mereka itu Bukan mereka Mbak Isti itu Terbangun Gara-gara Dia itu Mendengar ada Suara orang ketawa Suara laki-laki Ketawa gitu kan Pikirnya Mbak Isti Oh masih ada yang Melek Masih ada yang Begadang Terus ada suara Yang mengganggu Itu suara Anak ayam Wik-wik-wik-wik-wik gitu Pihak-pihak Seperti itulah Bunyi ya kurang lebih Wik-wik-wik loh Itu Kok ada bunyi Anak ayam gitu kan Mbak Isti kan tau Udah pernah mendengar Mitos-mitosnya Kalau ada suara Anak ayam Itu artinya Ada kuntilanak Ada yang Ya musya Seperti itu ya Masih banyak yang Percaya termasuk Mbak Isti Itu ada kuntilanak Akhirnya bangunin Mas Rohman Mas Aku ngedenger Mas ada suara Anak ayam Mas Rohman pun Bangun Dan dia juga Mendengar itu Iya ya Dek Itu anak ayam Dari mana ya Dek Bentar ya Mas tengokin Mas aku ikut Kata si Mbak Istinya Yaudah sini ikut Mas Rohman sama Mbak Isti pun Kebelakang Kesana Dicariin arah suara Anak ayam tersebut Dan suara Anak ayam itu Berasal dari Bangunan sebelah itu Bangunan gudang tersebut Mas Ko dari situ Ya Mas Udah lah Mas lah Gak usah diini Gak usah Diterusin Yuk kita masuk lagi Kita masuk lagi Akhirnya Gak jadi Mas Rohman pun Nurut Mereka masuk rumah lagi Mbak Istinya Ketakutan gitu Sama Mas Rohman Udah tidur-tidur Biarin aja eh Setelah suara Anak ayam itu Hilang Mas Suaranya hilang Mas Ya udah biarin aja Dia udah pergi kali Kata si Mas Rohman Suara ayam itu Hilang Digantikan dengan Suara ketawa Ketawa dari Laki-laki Seperti yang tadi Kayak orang lagi Begadang ngobrol Tiba-tiba Ada yang lucu Itu langsung meledak Begitukan ketawa Dan suaranya Memang mirip Kayak orang yang lagi Begadang Kayak orang lagi Tongkrongan Suaranya itu Lebih dari satu Ada orang ngobrol Bahkan itu terkesan Rame Mas itu dimana ya Mas ya Mbak Isi pun Mulai menanyakan itu lagi Mas Rohman itu Udah mau tidur Apalagi deh Itu Mas kok Suaranya rame Ya itu mungkin Tetangga kali Masa ya Mas ya tetangga ya Mbak Isi itu penasaran Mas Rohman itu Tidur Akhirnya Mbak Isi Bangun Dia penasaran keluar Karena tetangga kan Keluar Buka pintu depan Dibuka Jekrek Celingak Celinguk 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 Suara itu Enggak datang Dari manapun Enggak dari Samping Depan Kayak itu Enggak ada Suara itu Datang dari Gudang sebelah Loh kok Suaranya kayak Di rumah aku Kata Mbak Isi Mbak Isi kan Mendekat ke sana Agak sedikit takut Tapi di sisi depan rumah Mendekat ke sana Suara itu bener Rame nya tuh disitu Mbak Isi langsung masuk Tutup pintu lagi Bangunin Mas Rohman Mas Mas bangun mas Kenapa lagi deh Kenapa lagi deh Mas Aku itu Ngedenger mas Suara itu mas Iya Mas Rohman juga Masih mendengar ya Iya kenapa deh Suara itu tuh Dari rumah kita Mas dari sebelah Mas dari gudang Kata sih Mbak Istinya Ah masa sih Mas Rohman Akhirnya bangun lagi Mas Rohman pun Kedepan Sama Mbak Isti Diikutin Mau ikut Ngedengerin juga Saat itu Mereka baru Sampai pintu depan Begini Pertama Mas Rohman Mbak Isti tuh Masih di dalam Mas Rohman itu Berhenti di pintu Gitu didorong Mas mas kenapa Mas kenapa Nampai akhirnya Mbak Isti tuh Nyesel nyesel Begini ngelihat Dari Samping rumah Dari Gudang tersebut Pintunya itu Tertutup Tapi mereka itu Melihat Banyak orang Orang-orang Kalau mungkin Ditarik ke belakang Baju-bajunya itu Pakainya ya Gaya-gaya Tahun 60an Cuman Bukan dari Golongan kota Orang-orang kota Seperti itu Nggak Tapi orang-orang kampung Di tahun 60an Seperti itu Mas Rohmannya Cuman berhenti Doang Di sana Mas Mbak Isti pun Nggak ngomong Waktu itu Cuman bilang Mas Mas Rohmannya Nggak ngerespon Mereka tuh Sama-sama ngeliatin Mereka ada Puluhan orang Itu pada Keluar semuanya Bahkan ada yang Nengok ke mereka Berdua Senyum Bapak-bapak itu Senyum Begini itu Ada laki-laki Ada perempuan Ada anak-anaknya Juga keluar Kesana Nah Di depan Gudang tersebut Kan karena Gudangnya itu Lama nggak dipakai Itu kan Dipagerin Pagernya itu Belum dikasih pintu Masih pager Tanaman hidup Seperti itulah Ini bapak-bapak Ibu-ibu tadi Jalan keluar Dari Tempat itu Kedepan Mereka tuh Nabrak Apa namanya Pager tanaman hidup itu Mereka menghilang Di sana Slep 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 Satu per satu Sampai Benar-benar Semuanya itu Hilang Hilang Disitu baru Mas Roman Dek Masuk yuk Kata si mas Roman Si mbak istri Nggak jawab Apa-apa Dia langsung masuk Mas kunci mas Pintunya Iya tak Kunci tak Kunci Mereka pun Langsung Jalan Sama-sama Terdiam Sama-sama Rebahan Di kasur Disitu Ngobrol Mereka Mas Sampian Lihat juga ya mas ya Iya deh mas lihat Itu apa ya mas ya Itu mereka siapa ya mas ya Tidak tahu deh Kayaknya sih bukan orang Kata si mas Rohman Bukan orang mas Iya soalnya Ilang di Apa namanya tadi Ilang di pager depan gudang itu kan Iya ya mas ya Terus gimana mas yaudah gak apa-apa Kata si ini yaudah gak apa-apa Biarin aja Dalam hatinya mas Rohman Waktu itu Aku mau nanya sama oji ah Katanya dia kan orang sini Dia pasti tahu Apa yang terjadi Mungkin pernah mendengar Perihal ini dan akhirnya mbak istrinya Udah kamu tidur aja Gak usah mikirin yang Macem-macem kata si mas Rohman Besok kita harus bangun pagi dan kita harus Ke pasar katanya begitu Malam itu pun mereka tertidur Kesokan paginya Mereka pagi-pagi buta Sekitar jam Setengah lima itu udah bangun Solat subuh Beres-beres jam lima itu Berangkat ke pasar sana Nah saat berangkat itu Di pasar itu memang masih ada Setok barang disana ya Jadi yang di gudang itu tuh belum diapa-apain Mereka langsung berangkat ke pasar sana Ya kayak gitu cuman Banyak bengongnya Kata si mas Rohman Dan Ada sesuatu yang apa ya Gak tahu ini bener atau enggak Kata si mas Rohman Aku kok ngerasa Belakangan Warungku kok tambah sepi Katanya begitu Kok aneh ya Belakangan kok sepi Begini Udah Perasaan itu cuman seperti itu Mbak Isti pun sama Tapi hal itu tuh Gak pernah diobrolin di rumah Cuman kayak gitu Mas Rohman itu Banyakan bengong Begini Kok warungku sepi Mbak Isti juga sama-sama bengong Mereka itu gak Ini ya Gak sebelahan Bener-bener sebelahan Enggak Tapi ada jarak kesana Itu kadang Mbak Isti ngeliatin Mas Rohman Mas Rohmannya ketawa gitu Ngeliatin Mbak Isti Mereka berdua itu Sama-sama terdiam Sama-sama bengong Gak ada yang beli warungnya Itu yang beli itu sedikit Bener-bener Omsetnya itu turun drastis Sampai akhirnya tuh begini Selepas itu Selepas dari pasar Dan ya Lumayan cukup kecewa Waktu itu Mas Rohman pun akhirnya Aku pengen ngobrol sama Istriku Oh masalah ini Sekaligus aku mau ke tempatnya si Oji Nah Akhirnya apa Siang itu Ngobrol lah si Mas Rohman sama Mbak Isti Sesampainya di rumah Dek Kok warung kita Sepi ya Dek Iya iya mas Aku juga sepi mas Aneh mas Kok orang cuman lewat-lewat Ngeliatin begitu aja Terus Ini apa namanya Pergi Aku udah nyapa Mbak yuk Ayo Pelangganku gitu mas Tapi mereka tuh kayak Kayak cuek Mereka tuh kayak gak Ngedenger apa-apa mas Kata si Mbak Isti Aneh kan Dek Iya mas Aneh ya sudah Nanti deh Nanti malem mas Mau ke rumahnya si Oji Katanya begitu Mas aku ikut Mas aku ikut Ya sudah Kalau mau ikut Ayo Malem harinya Sekitar jam 7 malem Berangkatlah Mas Rohman sama Mbak Isti Ke rumahnya si Oji Yang hanya beberapa rumah lah Masih ruas jalanan kampung tersebut Kesana Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Ojinya pas kebenaran lagi di ruang tamu Weh Man Tumben kata si mas Oji Iya ji Pengen mampir kesini Tinggal lama disini Tapi aku gak pernah main ke rumahmu Katanya wah iya kamu emang sombong Katanya mas Oji Sambil bercanda begitu ya Sampai akhirnya mereka pun ngobrol Ngobrol disana Ngobrol pun Mau dimana Mau disini Atau di teras aja ji Biar semriwing Akhirnya mereka pun di teras Digelarin tikar Bikinin minum Dan yang lain-lain Disitulah setelah Beberapa saat Mas Rohman pun Mengutarakan maksudnya Ji Aku datang kesini itu Sebenarnya membawa misi Kata mas Rohman Wah misi apaan Kayaknya serius ini Kata mas Oji Ini Ji Aku itu Penasaran Aku penasaran Dengan apa yang terjadi Ji Loh terjadi apa Ini ji Masalah rumah Itu loh rumah kita Yang udah kita beli itu Kenapa mas Ada masalah Atau gimana Iya ji Ada masalah Loh mas Ojinya kan kaget Masalah apa mas Jadi gini ji Kemarin Aku sama isti itu Melihat Pertama kita mendengar deh Kita mendengar suara Diceritakan semua ya Apa yang dialami sama mbak isti Yang longok-longok Begitu Dari awal itu Sampai akhirnya Puncaknya itu Malam hari Itu banyak orang Keluar dari Gudang itu ji Ya itu bukan orang lah Orang itu Nembus pagar taneman Katanya dan Hilang begitu aja Kayak gak nabrak Apapun Mas Oji pun Terlihat Kata mas Rohman itu Kayak mesem-mesem Begitu ya Mas Oji seperti Aku udah tau Aku nunggu kamu selesai bicara dulu deh Seolah-olah itu seperti itu Mas Rohman pun melanjutkan Tadi Ceritanya Jadi begitu ji Kondisinya itu Seperti itu Ini isti udah Mulai ketakutan Ya mas Oji aku tuh takut Kata si mbak isti Ya sudah Akhirnya apa Mas Oji pun Bercerita Jadi gini Bro Ya terus terang Aku sendiri tuh Enggak terlalu tau Enggak terlalu mikirin Gitu ya Aku sendiri Alas yang namanya Kayak gitu tuh Dimana-mana ada Kata mas Oji Tapi memang Di rumah itu Ya memang ada sih Katanya Wajib kenapa Enggak bilang dari awal Gitu Ya mas Oji Kenapa enggak bilang dari awal Mbak istinya juga ngomong Kayak gitu Ya Mau gimana lagi Aku tuh gak ngeliat Ada masalah Di rumah itu Jadi cuman di gudangnya Aja di sampingnya Itu kan dulu Neneknya Atau siapanya lah Aku gak ngerti Aku juga Waktu itu gak ngalamin Kata si mas Oji Aku lupa Jadi neneknya itu Jualan beras Disana itu Banyak Apa namanya Banyak ladennya Banyak pembantunya Itu dulu juragan beras Gede loh Pada jaman itu ya Aku gak tau kapan Itu banyak ladennya Banyak yang bekerja disana Nah Gak tau kenapa Suatu hari itu Terjadi sebuah Kecelakaan Ada sebuah Tragedi disana Dimana Saat Mereka Karyawan-karyawan tersebut Itu lagi bungkus Bungkusin beras Itu ada perempuan Ada laki-laki Yang minda-mindain Segala macem Disana itu Ada Belasan orang lah Waktu itu Eh tiba-tiba Atapnya itu Runtuh Kata mas oji Ini cerita ya Aku gak tau bener atau enggak Kata mas oji Atapnya runtuh Semua yang ada disitu Meskipun gak 100% Meninggal di tempat Tapi Akhirnya Mereka semua itu Meninggal Katanya begitu Wah Jik serem banget Jik gitu Ya ceritanya Seperti itu Aku juga gak tau Itu bener Enggaknya Cuman yang beredar Itu seperti itu Man Waduh Katanya Jangan-jangan Apa yang kita lihat itu Soalnya pakaiannya Itu aneh Jik kayak orang Zaman dulu Katanya Ya bisa jadi itu Apa namanya Pencitraan dari Kehidupan yang lalu Gitu Istilahnya mas oji Itu seperti itu Mas oji juga gak Gak terlalu ngerti Masalah hal kayak gitu ya Jadi pakai bahasa awam lah Bahasa orang awam itu Mungkin Ya Dari dulu itu Ya seperti itu Itu bekas karyawan-karyawan Yang mungkin kayak gitu Yang Kejatuhan genteng Nah terus gimana ji Ya sudah Dibenerin lagi Dan memang Waktu itu Ada desas-desus Bilangnya Kalau Si Nenek tersebut Sama kakeknya itu Mereka tuh Melakukan pemujaan Atau apa Dan itu Karyawan-karyawannya Itu dijadikan tumbal Tapi apa Mereka berdua Itu bersumpah Enggak Kami tuh Enggak seperti itu Kalau enggak percaya Silahkan Diperiksa rumahku Gitu Kapan Dimana Aku melakukan Seperti itu Ya warga pun Kayak gitu Ngecek gitu ya Tapi secara baik-baik Enggak ada Bentrokan atau apa Enggak Dicek Ya memang Enggak ada tanda-tandanya Enggak ada bukti Sama sekali Akhirnya apa Usaha beras Itu pun Jalan lagi Nah Jalan lagi Karyawan baru Pun masuk Gitu kan Ya karena itu tadi Terbukti Enggak ada apa-apa Awalnya Satu dua Berani Oh lancar-lancar aja Setahun dua tahun Kejadiannya itu Terulang Atapnya Runtuh lagi Jadi ya Ada puluhan orang Yang tadinya Belasan Ini jadi ya Mungkin kurang lebih Sekitar dua puluh Atau tiga puluh Orang lah Yang meninggal Di dua bencana Itu Katanya Seperti itu Waduh Berarti bener ya Malam itu kita lihat Soalnya sebanyak itu Terus gimana lagi Ji Ya udah sih Cuman itu aja Yang aku tahu Kata Mas Oji Tapi Begini Ada sesuatu Yang Secara gak Sengaja Aku denger Sebenernya Aku pengen ngomong Masalah ini Ke kamu Tapi Mungkin waktunya Belum tepat Kali ya Kata si Mas Oji Aku masih nunggu-nunggu Waktu Dan kebetulan Kamu datang kesini Yaudah Sekalian tak Ceritain aja ya Kata si Mas Oji Ya ya ji Kamu cerita-cerita aja Gimana ji Ada apa Jadi gini man Ini maaf Banget ya Aku maaf banget Pertama ya Masalah rumah itulah Aku gak cerita Di awal Soalnya kalau misalnya Aku cerita di awal Mungkin kalian Gak jadi Gitu kan Nanti aku kan gak dapet uang Iya gak apa-apa Mas Rohman juga ngertiin hal tersebut Kami gak kecewa ji Dengan rumah tersebut Itu gak kecewa Cuman baru tau Ternyata ada cerita Ada tragedi Yang pernah terjadi Di masa lalu Di rumah tersebut Terutama di samping Tapi kami gak masalah Kata si Mas Rohman Sama ini Kok langsung Kok langsung jeblok Begitu Gak ada yang beli Mas Soji Ada yang beli Cuman satu Dua Apa yang sebenarnya Terjadi Kok bisa seperti itu Mas Soji Ini yang Apa yang Apa Apa ada hubungannya Dengan rumah tersebut Mas Soji pun Lagi-lagi Senyum Dia benerin duduknya Ini Cuman dramatis Si Raja Dia benerin duduknya Ambil nafas panjang Dan mulai menceritakan Ke Mbak Istri Sama Mas Rohman Saya itu dengar Udah beberapa Waktu yang lalu Lumayan cukup lama Mungkin sekitar Seminggu atau Sepuluh hari yang lalu Ada yang laporan Ke saya Ada yang laporan Ke aku Kata Mas Soji Mereka itu Melihat Warungnya Sampean itu Itu rame banget Katanya Seperti Wah yang Bener Mas Soji Iya bener Ini yang Aku dengar Dari orang-orang Ya Mbak Istri Mereka itu Melihat Wah itu Si Rohman Sama si Istri Warungnya itu Bener-bener rame Dikerubutin Sama orang Katanya Seperti itu Ini loh Ini dua versi Yang beda Kalau kata Ini orang-orang Ini ada Nanti 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 Kalau misalnya Tetap Panggil Si orangnya Gitu Ini mereka Ngelihat Mereka Bilang Ini Jangan-jangan Gara-gara Rumah itu Nih Kedagangan Mereka Jadi Laris Ya Karena Yang di sekitaran Sini Tahu Masalah Tragedi Itu Jangan-jangan Jangan-jangan Apa namanya Kekuatan Dari Dulu Itu kan Berasnya Itu kan Warung Berasnya Dari Desa Manapun Larinya Kesitu Laris Banget Tiap Hari Itu Rame Makanya Karyawannya Itu Banyak Ada Puluhan Yang Akhirnya Ambrek Gitu Tadi Ini Jangan-jangan Keserep Energi Rezekinya Itu Ada yang Ngomong Seperti Itu Mereka Ngelihat Warung Sampean Itu Rame Makanya Saya Bingung Kok Sampean Berdua Bilangnya Warungnya Itu Gak ada Yang Beli Katanya Begitu Saya Bingung Katanya Begitu Akhirnya Saya Pun Coba Cari Tahu Tapi Ini Waktu Itu Aku Belum Denger Ceritanya Sampean Berdua Ternyata Gak Laku Penasaran Dengan Omongan Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Di Pasar Itu Itu Sempet Diomongin Loh Sama Mereka Loh Itu Saya Kesana Aku Kesana Dan Ternyata Bener Warung Sampean Itu Rame Cuman Memang Ada Yang Aneh Anehnya Kenapa Mas Soji Mbak Istinya Nanya Yang Beli Itu Kok Kayak Bukan Orang Sekarang Katanya Begitu Orang Sekarang Maksudnya Gimana Mas Soji Ya Yang Beli Itu Orang Orang Dulu Bajunya Seperti Itu Orang Orang Dululah Kata Mas Mas Oji Gatau 70-60an ya Orang Orang Seperti Itulah Jadul Katanya Kata Si Mas Oji Disitu Kan Akhirnya Mas Rohman Sama Mbak Isti Itu Saling Lihat Begitu Ya Jangan Jangan Mas Gitu Akhirnya Mbak Isti Yang Ngomong Duluan Warung Kita Ditutupin Mas Ditutupin Apa Kata Si Mas Rohman Ya Itu Mas Mereka Orang Orang Dulu Kok Nyambung Ya Mas Dengan Apa Ceritanya Mas Oji Ini Dulu Ada Bekerja Disitu Segala Macem Itu Mereka Jangan Jangan Datang Ke Warung Kita Terus Nutupin Orang Orang Yang Mau Beli Itu Jadi Kayak Nggak Ngelihat Wah Ini Terlalu Rame Nanti Ngantrinya Lama Bisa Jadi Seperti Itu Mas Soalnya Yang Aku Lihat Ibu Ibu Itu Saat Mereka Lewat Itu Cuman Ngelihatin Ngelihatinya Itu Kayak Ada Orang Mereka Pada Ngelongok Ngelongok Begini Terus Udah Kayaknya Rame Aku Teriakin Busini Busini Dari Aku Kan Nggak Ngelihat Apa-apa Ya Mas Teriakin Si Ibunya Nggak Ngedenger Apa-apa Itu Mas Rohman Pun Ternyata Mengalami Hal Yang Sama Loh Kok Aku Juga Sama Aku Merasakan Hal Yang Sama Seperti Itu Ji Ini Gimana Ji Katanya Ini Gimana Aduh Aku Nggak Ngerti Kalau Masalah Itu Akhirnya Apa Tetangga Yang Di Depan Rumah Itu Beneran Keluar Mas Mas Ini Mas Dipanggil Mas Ini Yang Warung Di Pasar Itu Mas Oh Iya Yang Itu Ya Rame Mas Sekarang Dagangannya Akhirnya Apa Rame Apaan Kata Si Mas Roman Mas Ini Diceritain Lagi Bang Versinya Mas Oji Itu Tadi Waduh Terus Gimana Ya Enaknya Mas Kata Si Orang Tadi Si Bapak Itu Mas Jenengankan Waktu Selamatan Itu Kan Saya Juga Ikut Di Undang Mas Kan Selamatannya Cuman Di Rumah Katanya Begitu Maksudnya Gimana Kan Cuman Di Rumah Utama Mas Itu Yang Sebelah Itu Kan Belum Diselametin Katanya Oh Iya Kata Mas Roman Itu Begitu Oh Iya Kata Si Bapak Tadi Enggak Barangkali Beda Ya Rumah Sendiri Itunya Gudangnya Sendiri Barangkali Itunya Beda Mbak Coba Diselamatin Lagi Aja Yang Gudangnya Mas Ojinya Langsung Iya Selamatan Biar Sampean Itu Dapat Berkat Lagi Si Bapak Tadipun Ketawa Gitu Enggak Mas Ini Beneran Untungnya Buat Saya Saya Dateng Saya Doain Nanti Saya Pulang Dapat Berkat Tapi Di Sisi Lain Kan Ya Itu Siapa Tahu Itu Kayak Gitu Dicobain Aja Akhirnya Mas Rohman Sama Mbak Siti Isti Pun Setuju Ya Sudah Ini Tak Lakuin Bener Aja Malam Itu Beberapa Hari Kedepannya Mbak Isti Sama Mas Rohman Pun Mengadakan Acara Selamatan Lagi Di Adain Acara Selamatan Disana Mbak Isti Kan Di Bagian Belakang Urusan Dapur Perempuan Mas Rohman Itu Di Bagian Depan Itu Bener Bener Mas Rohman Itu Ngelihat Orang Yang Ada Disana Nggak Ada Satupun Yang Ngelihat Jadi Saat Acara Selamatan Itu Berlangsung Mereka Mas Rohman Itu Melihat Rombongan Itu Rombongan Orang Orang Dulu Itu Pada Memasuki Ruangan Dan Dia Itu Mereka Itu Duduk Muter Laki Laki Perempuan Itu Ada Yang Di Bagian Sekat Pertama Itu Kan Bangunannya Sekat Sekat Ada Sekat Pertama Ada Sekat Kedua Ada Sekat Ketiga Mereka Datang Dari Depan Datang Juga Dari Belakang Disitu Mas Mas Rombongan Itu Cuma Cuma Nunduk Aku Tidak Berani Ngeliat Sekalinya Aku Ngeliat Begini Mereka Semua Itu Ternyata Lagi Pada Ngeliat Mas Rohman Dan Mereka Itu Semuanya Senyum Pada Senyum Begini Tapi Itu Tadi Mukanya Itu Pucat Putih Bener Bener Putih Kayak Ya Makhluk Yang Gak Bernyawa Seperti Itulah Itu Dia Ngeliat Mas Rohman Sambil Kompak Senyum Nunduk Begini Cuma Apa Yang Bikin Aneh Nunduk Nya Orang Cuma Begini Doang Gitu Ya Secukup Nyalah 10 Sampai 15 Senti Nunduk Ini Itu Enggak Posisinya Duduk Bersilah Mereka Itu Nunduk Begini Sampai Kebawah Kayak Ayam Pelung Lagi Ini Lagi Bunyi Kata Si Mas Rohman Itu Nunduk Sampai Bawah Sampai Kepalanya Nngleser Ke Ini Ketikar Itu Ngeliat Mas Ojinya Kan Kaget Itu Warga Pada Ngeliat Mas Eh Kok Mas Oji Mas Rohman Mas Mas Rohman Mas Rohman Kenapa Mas Rohman Disitu Dia Pun Nyadar Dan Mas Rohman Itu Enggak Ngomong Apa-apa Tapi Apa Mereka Yang Ada Disitu Belum Hilang Mas Disana Tapi Dengan Posisi Yang Udah Kembali Normal Itu Duduknya Nyempil Nyempil Di Tengah Warga Biasanya Selamatan Muter Begitu Tengahnya Kosong Mereka Itu Lempatin Yang Di Tengah Disana Mas Rohman Nggak Bilang Apa-apa Mas Rohman Cuma Nunduk Sambil Senyum Begini Tapi Keluarga Nggak 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 Apa-apa Saya Kaget Tadi Lagi Ngelamun Kata Si Mas Roma Mas Jangan Banyak Ngelamun Sampai Akhirnya Selamatan Itu Selesai Ini Mereka Yang pada Duduk Disitu Pada Berdiri Duluan Mereka Pada Keluar Semua Mas Rohman Kan Akhirnya Fokus Sama Warga Disitu Yang Ada Disana Takut Jelas Takut Sampai Warga Pun Pada Pulang Akhirnya Semuanya Bersih Mas Rohman Itu Menutup Pintu Jeblek Ini Di Depan Pager Tanaman Hidup Itu Itu Banyak Kepala Banyak Kepala Itu Adalah Orang Orang Dulu Yang Dilihat Sama Mas Rohman Tadi Mas Rohman Kaget Istighfar Waktu itu Astagfirullah Lazim Gitu kok Mereka Masih Ada Disini Mereka Secara Kompak Itu Bilang Maturnowun Mas Maturnowun Bilangnya Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Jeh Mas Rohmannya Sami Kata Mas Rohman Sama Sama Mas Rohman Langsung Masuk Kesana Pintunya Ditutup Takut Banget Ketemu Sama Mbak Isti Di belakang Itu Masih Ada Beberapa Ibu Ibu Lagi Nyuci Nyuci Gelas Kayak Gitu Masih Ada Beberapa Orang Duduk Disana Mas 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 Kamu Kenapa Ditanya Sama Mbak Enggak Enggak Kenapa Napa Dik Enggak Kenapa Napa Dan Setelah Pada pulang Semuanya Malam Itu Enggak Langsung Diceritakan Sama Mas Rohman Baru Beberapa Harinya Itu Diceritakan Sama Mas Rohman Tapi Semenjak Itu Memang Benar Alhamdulillah nya Dagangannya Mas Rohman Sama Mbak Isti Itu Udah Enggak Terganggu Lagi Saya Mau Sini Sampai Susah Enggak Bisa Maju Mbak Isti Sama Mas Rohman Kan Karena Udah Tau Mbak Alhamdulillah Mbak Kemarin Kebetulan Ada Borongan Gitu Hanya Dijawab Seperti itu Padahal Ada Sesuatu Yang Terjadi Seperti Sebelum Sampai Sekarang Mbak Isti Sama Mas Rohman Masih Menempati Rumah Itu Dan Budang Tadi Udah Normal Senormal Normalnya Udah Banyak Ya Udah Banyak Bermanfaat Intinya Seperti Itu Satu Cerita Dari Mbak Isti Sama Mas Rohman Di Jawa Tengah Kejadian Tahun Berapa Tadi 97 Kalau Nggak Salah Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Kalau Banyak Kekurangan Di Kemudahan Dalam Hal Rizki Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapak Horror Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan 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 Kesehatan